Intro Pemirsa Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang mengkampanyekan peraturan daerah atau perda tentang kawasan tanpa rokok di lapangan Karangpawitan, Jumat pagi Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang mengkampanyekan peraturan daerah atau perda tentang kawasan tanpa rokok di lapangan Karangpawitan, Jumat pagi Dalam kampanye ini, Dinas Kesehatan Karawang menyampaikan ke para pejabat pemerintah setempat soal beberapa kawasan yang jadi zona larangan merokok dan dilarang menjual produk rokok Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Nurdin ada tujuh zona larangan merokok dan dilarang menjual produk rokok diantaranya tempat ibadah, fasilitas kesehatan, sarana publik dan tempat lain yang sudah ditetapkan pemerintah Gerakan kawasan tanpa rokok ini sudah berdasarkan perda nomor 5 tahun 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan menekan rokok aktif dan berbagai penyakit berbahaya seperti asap rokok Kita mencoba di kampanye karawang itu ada yang disediakan kampanye tentang kawasan tanpa rokok ini Tentu saja ini adalah penjabaran dari pemerintah nomor 5 tahun 2016 Kenapa perlu dikampanyikan? Karena pemerintah ini setelah diterbitkan aplikasinya di lapangannya ini mulai diberlakukan satu tahun setelah itu Kemudian kita mencoba mensosialisasikan menggunakan sosialisasi tanpingin yang sekarang ini kampanye dan mereka kegiatan nyata di lapangan Ada berapa hal yang kita tuju dalam nantian dengan adanya KTNK ini Kita menginginkan agar berdaya kesehatan masyarakat dan kawasan itu menjadi lebih baik dengan cara melakukan berperiwaku dan melakukan sesuatu dan melaksanakan gaya hidup sehat Kalau sampai ada yang ketahuan melanggar akan dikenakan sanksi lisan maupun tertulis dan dikenakan denda 5 juta rupiah Mayamunah, Badar TV, Karawang Terima kasih telah menonton! Terima kasih.